ini mobil segagah ini tampilan mirip Jeep Wrangler Rubicon tapi harganya hanya setengahnya hanya sekelas Fortuner Pajur Sport Dina memang gila oke kita ikuti kegilaan Cina ini ya semoga Indonesia melalui PT Pindad nanti bisa ya gak harus langsung menyamain ya mengikuti gaya-gaya Cina ini dan lambat laun bisa bertempur di kancah internasional dunia otomotif oke kita doakan ya kita lihat ulasannya seperti ini Baik Motor resmi memperkenalkan diri di pasar otomotif Indonesia melalui kemitraan dengan PT Gio Distribusi Indonesia perusahaan yang bermarkas di Beijing ini menjadi brand asal Tiongkok terbaru yang menamaikan kancah perotomotifan nasional Baik merupakan singkatan dari Beijing Automotive Group KOLTD eksistensinya sudah terbilang maafan di Tiongkok Baik berdiri sejak 1958 bahkan telah masuk lima besar pabrikan mobil terbesar di sana sementara PT GDI bertindak sebagai agen pemegang merek sekaligus sole distributor produk-produk baik di Indonesia kemitraannya telah disahkan dari 28 April lalu GDI adalah salah satu anak perusahaan PT.JHL Group yang memiliki 32 anak perusahaan di berbagai bidang termasuk juga JHL Auto yang dulu sempat memegang merek Jeep makanya showroom sekaligus kantor pusat baik Indonesia bertempat di JHL Auto Alam Sutra lalu SUV ini juga dilengkapi dengan kemampuan 4 kali 4 yang tangguh cocok untuk penggemar offroad Peluncuran resmi bike BJ40 Plus dan bike X552 pada selasa 14 Mei kemarin rupanya membuat pihak prestis motocars tergiur untuk menjadi bagian dari jaringan distributor mobil asal Cina ini kalau kita lihat tampilannya bukan tanpa sebab tampilannya mengingatkan kita ke mobil Jeep sebab Beijing Automotive Engineering Company adalah perusahaan pendahulu bike yang pernah bekerja sama dengan Jeep pada 1980-an salah satu hal pertama yang mencolok ketika melihat bike BJ40 Plus adalah kemiripannya yang mencolok dengan Jeep Wrongler Rubicon dari semua sudut pandang bike BJ40 Plus berhasil menangkap esensi Rubicon di grill depan contohnya grill berjumlah 5 lubang dengan bagian atasnya tidak penuh tapi tertutup kap mesin di bagian sampingnya dia mempunyai siluet mengotak alias boxy tema yang masih tetap dipertahankan oleh mobil-mobil offroad dari kelas entry level sampai premium mulai dari Suzuki Jimny sampai Mercedes-Benz G-Class lalu overfendernya yang besar jadi salah satu elemen yang paling mencolok overfender ini tidak hanya memberikan tampilan yang kekar dan tangguh tetapi juga memberikan ruang yang cukup untuk ban besar yang akan membantu mengatasi medan jalan yang penuh rintangan dengan mudah kemudian atapnya yang rata serta desain belakangnya yang menarik dan memiliki ban serp model Konde lalu desain belakangnya yang identik dan bahkan lampu belakang yang simpel dengan teknologi full LED adalah bagian lain dari fitur desain yang mirip Rubicon yang dihadirkan oleh BJ40 Plus selain itu BJ40 Plus memakai sasis tangga atau leather frame dimensinya memiliki panjang 4630 mm lebar 1843 mm tinggi 1861 mm dan wheelbase 2730 mm sedikit lebih kecil dari ruangler Rubicon 4 pintu kabinnya tampak mewah karena telah dibekali dengan berbagai fitur kenyamanan BJ40 Plus ini dilengkapi dengan sistem hiburan berupa head unit layar sentuh mengambang kluster instrumen seba digital dan speaker berkualitas lalu kabinnya terasa lega dan setirnya pakai model bagian bawah rata kemudian kursi jognya juga mampu mendekat tubuh dengan nyaman jognya tidak punya pengaturan untuk diatur lebih tinggi hanya maju mundur dan sandaran ke belakang bukan tanpa sebab karena memang postur mobil sudah tinggi sehingga pandangan sangat luas ke depan fitur lainnya yang tidak kalah menggoda yaitu tombol sunstopnya untuk menghidupkan mesin lalu ada rem parkir elektrik dan banyak lagi menariknya lingkaran ventilasi udara atau kisi-kisi AC-nya disematkan logo baik di desainnya setelah itu mobil ini hadir dalam format lima penumpang sebagai sebuah kendaraan berkemampuan off-road pabrikan menyematkan fitur-fitur kendali yang memudahkan operasi di berbagai medan jalan misalnya blind spot detection, low-land departure warning system, kamera 360 dan low-speed dynamic camera model ini juga telah beberapa kali mengikuti kejuaraan rally terberat di dunia yaitu Paris Dakar BG40 Plus di Indonesia hadir dengan satu pilihan mesin dia dibekali mesin bensin 4 silinder, 2000 DOHC dengan turbo charger dan dipadukan dengan transmisi 8 percepatan sistem penggerak pun sudah menggunakan electronic transfer case dengan rare differential lock dari Bergwarner Jerman yang sangat mumpuni untuk menerabas medan berat BG40 Plus dengan penggerak 4 roda ini bisa menghasilkan tenaga maksimum 220 HP dengan torsi maksimal 380 Nm yang dirasa cukup mumpuni untuk kondisi jalan dan alam di Indonesia Bicara soal harganya, perkiraan harga BC40 Plus ditaksir antara 799 juta rupiah hingga 860 juta rupiah on the route Jakarta artinya dengan kisaran harga tertingginya ini bandrolnya bisa disebut hanya setengah dari jeep roller bagaimana menurut teman-teman itulah peperangan sesungguhnya ya di dunia otomotif kalau dulu Rubicon masih berjaya dengan satu-satunya jangan salahkan China karena dia bisa berinovasi dengan penuhannya teknologinya sehingga dia bisa membuat yang dari fisiknya bentuknya bahkan teknologinya kan semakin canggih ke sini semuanya enggak kalah tapi harganya hanya separohnya jadi ya salut buat China bukan terus jangan salahkan China kenapa bisa bikin murah ya itu pertanyaan kenapa? kenapa enggak bisa bikin yang murah seperti China itu merasa keren sendiri terus bikin harga yang semaunya sendiri ya sudah enggak bisa ke depannya karena sudah harus bersaing di dunia otomotif ya di dunia internasional oke semoga Indonesia akan mengikuti langkah-langkah ini karena sudah bisa ya lewat PT Pindad sudah bisa membuat mobil yang keren ya yang diminati juga oleh masyarakat pesanan sudah banyak tinggal nanti semoga bisa dipermudah untuk memproduksinya karena ini terkait juga biaya yang besar